Halo MotoGP Mania, selamat datang di channel Motosped, update seputar berita MotoGP terbaru. Sebelum lanjut ke videonya silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru dari kami. Paul S. Pargaro keluar sebagai pebalap tercepat di tes kramusin MotoGP Manalika 2022 di tes hari pertama Jumat dengan waktu 1 menit 32,466 detik. Catatan waktu pebalap Repsol Honda tersebut mengungguli catatan pebalap patah Yamaha Toprak Rasgatrio Blue di sesi kualifikasi World SBK Manalika 2021 dengan raihan 1 menit 32,877 detik. Secara keseluruhan catatan waktu pebalap di sore hari semakin cepat. Catatan waktu Paul juga lebih cepat hampir 1 detik dari catatan pebalap Aprilia Maverick Finales yakni 1 menit 33,147 detik pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Catatan waktu para pebalap MotoGP pun diprediksi bisa lebih cepat pada tes hari kedua pada Sabtu. Di tempat kedua ada Alex S. Pargaro yang mengendari Aprilia RS, GP dengan selisih 0,471 detik. Ada pun di tempat ketiga milik pebalap Red Bull KTM Bradbinder yang selisih sedikit dari Alex. Di posisi keempat di tempat E-Leader Suzuki Alex Rins, ia mencatatkan waktu 1 menit 33 detik. Sedangkan juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo berada di posisi kelima. Pebalap Monster Energy Yamaha tersebut total melahap 86 lat menggunakan motor Yamaha YZR-M1. Ada pun Mark Marquez yang tampil paling cepat pada siang hari melorot di sore hari. Pebalap tim pabrikan Honda itu berada di posisi ke-17 dan tertinggal 1,393 detik dari rekan setinya. Berikut hasil catatan waktu tes kramusim hari pertama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.